Sebenarnya puluhan warga Kabupaten Gorontalo mendatangi rumah salah satu pasangan calon yang saat ini unggul dalam perolehan suara sementara hasil pilkada serentak Kabupaten Gorontalo. Warga menuntut paslon menukarkan kartu yang dibawa warga dengan uang sesuai dengan janji saat kampanye yang lalu. Pasca pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, rumah salah satu pasangan calon wakil Kepala Daerah Senin pagi datang puluhan warga Kabupaten Gorontalo. Warga yang berasal dari beberapa kelurahan ini secara bersama-sama datang ke rumah paslon nomor urut 2 untuk menanggi janji uang yang disampaikan pada kampanye yang lalu. Warga mengabungkan kemampuan. Uang senilai 100 ribu rupiah untuk penukaran setiap kartu. Akhirnya warga pun mengamuk karena merasa tak digubris. Lantaran tak kunjung ditemui, akhirnya warga mengadukan hal tersebut kepada Pan Waslu setempat. Kami datang disini menuntut janji kami, janji mereka, terhadap kami. Kami sudah dibodoh-bodohi. Apa yang dilaporkan itu? Janji kami diberikan kartu. Harus pilih nomor 2. Setelah itu kami dijanjikan kalau suara mereka keluar, kami diberikan uang 100 ribu per orang. Kami sekitar 500, Pak. Siapa yang gaji? Laporannya itu sudah kita terima dari Tapuongo. Semua sudah kita terima dan sementara proses. Prosesnya sudah sampai di mana? Alhamdulillah dia sementara dikaji. Sementara kita pergi bersama Tapuongo, kita akan dikaji. Sementara itu tim sukses pasangan calon nomor urut 2 membantah adanya politik uang dan janji penukaran kartu pada saat kampanye. Dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Zainal Ahmad memberitakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.